Adatnya yang gagal adalah spos, ramen, aerospot, dan golf. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat akan meminta anggaran sebesar Rp36 miliar untuk Operasional Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 Aceh, Sumatera Utara. Ketua KONI NTB, Haji Mori Hanafi, mengungkap jumlah tersebut lebih besar dari PON Papua yang hanya Rp18 miliar. Kami sudah menyiapkan angka-angkanya skuad dari cabor yang bertanding PON Aceh, Sumut, besok dua kali lipat dari PON Papua, kata Mori. Mori beralasan anggaran lebih besar ini konsekuensi dari meningkatnya jumlah atlet yang akan berlaga. Diperkirakan jika semua cabor yang belum mengikuti kualifikasi lolos, maka akan ada sekitar 200 lebih atlet yang akan diboyong ke PON 2024 Aceh, Sumut. Sementara saat PON Papua, hanya 104 atlet. Harga tiket pesawat ke Papua sama ke Aceh itu sama, jadi itu juga yang menyebabkan kita menaikkan jumlah anggaran, kata Mori. Rancangan anggaran PON 2024 ini belum disampaikan KUNI NTB kepada tim anggaran pemerintah daerah yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini sudah ada 29 cabang olahraga yang dipastikan lolos kualifikasi dengan jumlah atlet 162 orang. Ada 16 cabor yang akan menjalani kualifikasi pada awal Oktober mendatang. PON Aceh, Sumut 2024 nanti, NTB menargetkan 20 emas. Ketua KUNI NTB optimis dengan jumlah cabor yang lolos kualifikasi saat ini. Target tersebut bisa tercapai. Selain itu, penambahan jumlah atlet yang ikut PON Aceh, Sumut juga mempersiapkan atlet-atlet tersebut di PON 2028 NTB-NTT. Ada dua hal pokok yang ingin kami sampaikan dalam acara dan presentasi ini yaitu Pertama adalah mengenai perkembangan hasil perakon Aceh, Sumut. Aceh, Sumut. Dan yang kedua nanti ada, kami ingin menyampaikan bahwa Mengenai Dukungan kami terhadap PON Aceh, Sumut. Totalnya ada yang sudah, ada yang telah mengikuti, ada yang sedang mengikuti, Dan ada yang belum, dari 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 34 yang sudah ikut Dari 34 cabor yang sudah ikut Ada 29 yang sudah lolos perakon Kami ulangi Dari 33 Eh, 33 33 yang sudah ikut Ada 29 yang sudah lolos Hanya 4 Yang tidak lolos Hanya 4 yang tidak lolos Nanti kami akan memberikan datanya secara lengkap kepada teman-teman Dalam untuk press release, mungkin di PDF Nah, tapi izin kami luahkan